oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel gua yang dioksel gimana kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat amin nah jadi hari ini tuh mau review lagi review singkat kaliper nah kemarin gua habis upgrade pengreman dikarenakan yang bawaan itu udah trouble cuy jadi bentar belum fokus jadi alasan gua ganti yang pertama kemarin punya yang punya bawaan dari si sonic tuh trouble ada sedikit kerusakan kalau misalkan gua dibawa pakai remnya itu yang pelan jadi gak enak banget lah pokoknya Nah akhirnya gua putuskan untuk ganti kaliper dari punya RCB tapi ini tuh gapnp cuy ini tuh punya dari Mio Mio Smile jadi aftermarket lah bisa dibilang atau custom Nah apa yang harus dirubah yaitu bagian si bracketnya dikarenakan kalau misalkan punya Mio itu nggak bisa dipasang cuy jadi ini tuh custom lagi nggak bisa kalian lihat ini tuh ada alasannya tuh jadi gapnp ya Nah kekurangan dari pelak atau kaliper ini ya harus ganti punya dari merk lain karena khusus untuk Sonic itu nggak ada cuy nah pokoknya kalian bisa substitusikan kaliper dari punya enmek pokoknya asal yang posisi kalipernya itu ada di kanan itu bisa dipasang di Sonic kalian asalkan kalian bikin lagi dudukan atau plat bracketnya seperti itu kekurangannya nah untuk kelebihannya itu enak banget sumpah jadi pengeremannya itu lebih pakem lebih pakem terus lebih halus aja sih enak ini kan dua piston gua gak ngerti sih sama yang gitu aja pokoknya gua ganti aja dah punya dari RCB ini nah alasan warna merah itu dikarenakan pelaknya itu dasarnya kan biru jadi gua nggak mau kalau misalkan ganti warna biru itu takut gelap cuy jadi ya udahlah gua pakai dari warna merah aja terus untuk harga harga itu 600 600 ribu itu belum termasuk kongkir nah belum lagi kalian bikin si bracket ini ini gua pakai jasa tukang las habis 80.000 cuy jadi total hampir 700an lah untuk terpasang di motor gua tapi sayangnya punya gua ini masternya masih jadi bawaan 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 dari Sonic nya sendiri maksudnya STD gapapalah jadi kalau misalkan lebih enak sih harus ganti juga pakai dari RCB S1 juga madep tuh atau dari RCB ya dua opal gapapa kita apa namanya ganti satu persatu dulu untuk penampakannya seperti ini cuy di motor gua lebih mantap cuy apalagi ya untuk kelebihannya mungkin segitu untuk pembelian nanti gua linknya ditulis atau disimpen di box deskripsi gua beli Tokopedia shopee juga banyak asalkan posisi kalipernya itu di sebelah kanan kalau misalkan di sebelah kiri itu gak bakal bisa terpasang cuy gak bakal bisa terpasang nah yang bisa dipasang di Sonic tuh punya dari Mio n-mac terus KLX juga bisa deh kayaknya soalnya itu kan di kanan nah kalian tinggal bikin lagi bracket atau plat dudukannya aja udah beres jujur ini lebih responsif lebih empuk lebih nyaman terus pastinya lebih pakam cuy seperti itu cuy apalagi ya udah mungkin kalau yang belakang masih bawaan STD nah terus kemarin juga udah ganti nih si banjo pengereman kali pengereman master yang belakang dikarenakan yang modelan kemarin bawaan si karennya itu gak balik lagi gua ngalamin belum rem cuy jadi gua ganti putuskan untuk pakai dari per ini lebih kuat sih jadi si pistonnya itu balik lagi Oke mungkin segitu untuk video kali ini mudah-mudahan jadi referensi atau acuan buat kalian yang bingung ya khususnya ganti kaliper RCB itu pakai punya dari motor apa bisa kalian pakai dari punya motor Mio n-mac KLX itu bisa asalkan posisinya itu sebelah kanan ini jangan lupa buat like comment subscribe share juga ya kalau perlu dan aktifkan lonceng notifikasinya nah disini yang dioksel pamit undur diri see you on the next video bye bye